Bismillahirrohmanirrohim Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenali nama aku Putri Aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Selamat datang di konten Youtube aku Belajar bersama Bahasa Jerman Atau disingkatnya yaitu Beber Nah di konten ini Kita gak ada unsur menggurui Karena aku juga masih belajar Jadi kita tujuannya sama-sama sharing aja ya teman-teman Jadi kita pusing-pusing bersama oke Nah kritik aku kalau aku ada yang salah Pengucapan atau penulisan Aku nerima saran dan kritik Aku orangnya open-minded Aku terbuka untuk kritik-kritik Dan saran-sarannya membangun konten aku Dan konten ini diadain setiap seminggu sekali Tepatnya di malam minggu Buat kamu-kamu yang jauh visa Untuk mengisi waktu malam minggu kamu Boleh banget kamu nonton konten ini Kita sama-sama belajar bareng ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue tentak Ale Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak tahu ya enggak Begiris oi Dengkut 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 dan Sofa de Tapit di Kutis dan Bu Heragal di Tour. Oke, disini menurut anak-anak ada yang asing nggak untuk kalian? Bu, aku yang ingin tanya. Iya, boleh, Rifah. Maaf, Bu, nggak bisa Raisin. Mau nanya di deke itu apa ya, Bu? Di deke itu adalah atap. Oh, iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, betul, Shun. Kalau dekodan, kalau dekodan apa tau? Dekodan itu artinya lantai. Ibu, aku mau nanya. Makasih, Kalian, Da. Betul, Shun. Iya, Putri. Apa bedanya dekodan sama yang tis itu? Kalau dekodan itu biasanya kaki mejanya itu pendek dan biasanya ada di di bawah untuk lesehan. Kalau tis itu biasanya meja-meja yang kakinya panjang. Seperti itu, Putri. Kalau sekelah? Oke, next slide. Nah, di sini sekarang ada dust left, Zima. Barang-barang ini, benda-benda ini yang ada di kamar kalian nih. Nah, coba dilihat gambarnya. Ada yang bahasa Jermannya asing gak untuk kalian? Sauryanda, mau boleh bertanya? Iya, Zahra. Kalau di komode itu artinya apa ya? Tis, cara mengucapinya gimana? Ya, tadi kamu sudah betul bilangnya itu di komode, kenal. Nah, ini tuh coba dilihat. Yang biasa untuk kita meletakkan make-up-make-up itu disebutnya apa? Laci kurang tepat, tapi tadi ada yang jawab Lira ya? Meja Ries. Betul sekali. Oke, 100 buat Lira. Ada lagi anak-anak? Kalau Dair Hocker itu apa ya? Dair Hocker. Dair Hocker is bangku. Bangku yang biasanya ada di depan meja Ries gitu. Jadi, tempat duduk kecil yang biasanya untuk kita make-up untuk ada di depan meja Ries. Seperti itu. Alles klar, anak-anak? Iya, bittersun. Klar? Klar. Oke, next slide. Nah, di Kusya nih, ada di Kuhanserang, di Mikrovale, di Har, di Dunstatsuk, Shoba, di Wasahan, di Sepule, di Oven, dan di Kuhanteke. Ada yang asing gak nih untuk kalian benda-benda ini? Yang biasanya gak ada di Indonesia mungkin. Yang mana tuh? aku mau tanya lagi dong, Sahuri Anda. Boleh, Zahra. Kalau untuk yang di di Donta Sabdi Shoba itu apa ya artinya? Terus itu untuk apa? Nah, itu tuh corong-corong asap. Biasanya kalau kita masak yang banyak asam-asapnya itu dibuangnya lewat situ. jadi dapur itu gak pengap. Iya, betul. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, alas keluar. Iya. Oke, next slide. Nah, karena kita udah belajar nih ruangan-ruangan apa aja sih dalam bahasa Jerman tuh sekarang ibu akan membacakan ruangan kesukaannya dari Maike Barnas. Wo is Maike Barnas am lipsen in ira revonung. Ada das laf sima das fun sima undi busier. Jadi, ibu akan membacakan dan coba kalian perhatikan ada kata benda yang mencirikan ada di ruangan tersebut dan suasana apa tuh yang biasanya kita rasakan kalau ada di ruangan itu. Oke, siap. Eins, zwei, drei. Nah, aynam langen tak ander uni dan sepanai total yang in my name pung-pung-pung. Ihab ein zer bekwema sofa da kan man good lesson oder verzeyen is there besonder yang good so, so, what is this? In jawab probably anda. Oke, Riva, tapi lira dulu ya. Boleh, lira? Ya, das one jinglar. Oke, kenapa jawabannya das one jinglar? karena ada sofa sama fencing. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kalau Riva, jawabannya apa? Terima kasih, Lina. Zimmer, bukan, Praorienda. aku dengar tadi ada kata inspanen. Ya, kamu pasti ngerasa seneng banget ya kalau ada di kamar tuh ya. Kayak bawaannya nyaman gitu ya. Tapi, tadi kamu mendengar nggak kata benda apa yang ada di kalimat tersebut? Oh, iya, Praorienda dengar sofa. Ya, betul ada sofa. Kalau sofa adanya di mana? di ruang keluarga. Ruang keluarga atau ruang tamu ya. Bahasa Jermannya adalah das von siema. So, sekarang kita lihat jawabannya apa ya. Das von siema genau. Yeay, seratus untuk kalian semua. So, tadi kan kita sudah belajar soal ruang-ruangan nih. Sekarang kita belajar soal tata letaknya nih. Boleh, next slide. Nah, di sini ada vexel prepositionen. Apa sih vexel prepositionen itu? Jadi, fungsinya ini untuk memberitahukan lokasi baik benda maupun orang. Tadi kan kita sudah belajar benda-benda nih yang ada di ruangan-ruangan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada cara kita untuk menyatakan benda-benda itu ada di mana gitu. Tapi, di sini ada dua gambar. Ada yang tahu nggak apa bedanya wohin akusatif sama wo datif? Kalau dilihat dari gambarnya saja. Igin menjawab Frau Rianta? Boleh, Zahra. Menurut saya wohin sama wo itu beda penempatannya ya? Penempatan seperti apa? Penempatan kata kayak subjek gitu-nya bukan? Ya, jadi kalau yang akusatif itu kita menggunakan wexel prepositionen diikuti oleh akusatif apabila subjeknya ini aktif atau melakukan suatu tindakan. Ya kan, di sini ada tulisan namanya aksion. Gitu. Tapi, kalau wo datif itu position, jadi si bendanya itu atau orangnya itu sudah berada di posisinya. Jadi, tidak perlu pergerakan lagi seperti itu. Alas kelar? Keluar inter inter in neben uber unter fall switchen kenal. Nah, ibu mau tanya nih, apa bedanya auf sama uber? Mereka kan bolanya sama-sama di atas tuh, tapi apa bedanya? Ada yang tahu? Kainan anu kalau Yanda. Oke, kain problem. Kalau Lira boleh? Lira tahu jawabannya? sama uber kainan ya, ibu ya? Auf sama uber, betul. Kalau Auf tuh apa, di atasnya banget, kalau uber itu ngelayang? Ya, betul sekali. Jadi, kalau Auf itu atas, tapi nempel. Kalau uber di atas, tapi melayang. Seperti itu. Ada yang tahu contohnya apa? Kalau yang uber di atas melayang? di lampu. Genau, betul sekali. Oke, sekarang kita lihat ya, apa sih perbedaan Wohin sama Wu. Nah, di sini ada Wohin in plus akusatif. Nah, kalau Wohin ini artinya kemana kan? Kita memakai kata kerja stelen. Jadi, Wohin stelen via di stule. Kemana kita meletakkan bangku-bangku ini. Jadi, misalnya kalian lagi berdua sama teman kalian. Terus, satu orang ini ada yang nanya nih, ini bangkunya motornya dimana ya? Jadi, bangkunya ini masih dipegang sama kalian dan kalian ingin meletakkan si bangku tersebut seperti itu. So, kalau artikelnya kalau DER jadi apa? DER jadi DER jadi DER Oke, seperti itu ya. Masih hafalkan ya aku, Satif. Oke, kalau plural gimana? Kalau D jadi D D juga. Oke, next slide. Oke, disini ada Vo in plus datif. Nah, kalau Vo ini kan artinya dimana ya? Tapi, dia kita pakai verben state atau is. Jadi, si bendanya ini sudah ada di tempat misalnya kamu main ke rumah teman kamu, berkunjung ke rumah teman kamu, terus kamu tanya lemarinya dimana ya? Vo state Derserang. Jawabannya, kalau misalnya di koridor indem flur, di kamar mandi indem bat, inder kusya kalau di dapur, seperti itu. tapi kalau plural itu, si kata bandanya itu ditambahin N belakangnya, jadi simon. Alles klar? Klar. Klar. Oke. Nah, karena kita sudah belajar nih, bakal prepositionan untuk untuk tambah mengasah kemampuan kalian dalam belajar ini, kita bermain quiz ya. Nah, di sini ada lima wechsel prepositionan. Ada apa aja anak-anak? yang pertama? Riva, ada apa? Ada for out. For artinya apa? Di depan, bukan, Bu? Betul. Auf? Di atas. Betul. In? Sasa? Basis in, Sasa? Dalam. Neben? di antara. Di sampingnya, kalau di antara apa tuh? Ada yang tahu? Eh, aku tahu Bu, Jason bukan. Ya, betul anak-anak. Nah, yang terakhir nih, ada apa? Uber. Uber, betul sekali. Nah, oke, sekarang, kalian masukin kata-kata wechsel preposition ini ke dalam kotak-kotak tersebut. Contohnya nih, nomor eyes. Boleh, Lira? What is the answer? Neben. Neben, genau. Kalau dibikin kalimat seperti apa, Lira? Der, 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 Sank, Stede, Neben, dem, dem, dembet. Oke. Yang selanjutnya, Sasa? Yang selanjutnya, for? Ya, kalau dibikin kalimat seperti apa? Ya, betul sekali Terima kasih, Sasa Selanjutnya, Putri In In In, apa tuh? Di Biusha, Sin In Dem Regal Oke, betul sekali Yang belum siapa tadi? Riva, sudah? Zahra Zahra, ya, Zahra, boleh Ya Betul, dikat se Gimana? Dikat se Kucing ada yang di atas sofa Gimana? Flash Flash Out of them sofa Oke, betul sekali Nah, yang terakhir nih Berarti apa jawabannya? Uber Uber, betul Ada yang mau jawab gak? Ada yang mau bikin kalimatnya, tidak? Riva, Rora Boleh Dilampe Saya Uber Oke, terima kasih, Zahra Nah, seperti itu ya Anak-anak Untuk pembelajaran Wax Lab Repositionen Un Bonung Kalau ada yang ingin ditanya Boleh nanti ditanyakan Di luar pembelajaran ini Terima kasih ya Anak-anak Selendang Tselendang Unaufidenzen Selendang Aufidenlezen idade Aufidenza selamat menikmati